Segelintir rakyat Malaysia yang pada masa kini masih lagi terpengaruh oleh berita-berita, berita yang tidak benar, yang palsu ini menyebabkan ada di antara mereka yang masih belum mau menerima vaksin untuk membantu mereka dalam menghadapi COVID-19 ini. Saya ingin tahu berapakah bilangan daripada apa yang telah dibuat tinjauan pengamal perubatan yang berdaftar yang menyebarkan maklumat palsu berkaitan vaksin sehingga mencetuskan kekeliruhan dalam kalangan rakyat. Apakah tindakan yang dibuat oleh Kementerian untuk memperbetulkan persepsi yang lahir disebabkan oleh berita-berita palsu ini melalui WhatsApp, Facebook, Telegram dan aplikasi yang lain. Dan adakah Kementerian akan mengandalkan pasti bersama-sama dengan Kementerian yang lain untuk memperkenalkan hukuman ataupun penalty yang lebih tinggi lagi memandangkan penyebaran fake news ini masih lagi berleluasa. Dan juga sejauh manakah, saya ucapkan tanyalah di atas penubuhan pasukan respon pantas PRP, sejauh manakah keberkasanannya selapas PRP ini diwujudkan dalam menangkis berita palsu daripada terus disebarkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab ini. Terima kasih. Terima kasih. Silakan, Mbak Menteri. Terima kasih, Mbak Hormat. Secara umum, dapatlah saya nyatakan bahawa penyebaran berita palsu berkaitan dengan vaksin COVID-19 telah banyak berkurangan berbanding dengan di peringkat awal vaksin dan program vaksinasi diperkenalkan. Dan ini kita ucapkan terima kasih kepada masyarakat kerana tahap kesedaran dan penerimaan program vaksinasi telah menjadi bukti bahawasanya penularan berita-berita sedemikian tidak lagi begitu berkesan. Namun begitu, saya tidak menafikan bahawa masih ada termasuk di kalangan pengamal perubatan. Tapi secara keseluruhannya, kalau dilihat kepada kes-kes yang telah diuruskan, misalnya sepanjang tahun dari sejak awal Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada bulan Mac 2020 sehingga bulan September 2021, pihak PDRM telah membuka sebanyak 307 kertas siasatan penyebaran berita palsu yang berkaitan dengan COVID-19. Dan daripada jumlah tersebut, kebanyakannya disiasat di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan. Dan daripada jumlah tersebut, 163 telahpun diselesaikan. 37 kes dituduh di mahkamah, sementara 114 kes lagi berada dalam siasatan. Kalau dilihat daripada angka-angka itu menunjukkan kes-kes telahpun banyak apa itu diselesaikan namun tidak dinafikan, masih ada. Tetapi secara keseluruhannya, penularan berita negatif tentang vaksin dan vaksinasi ini telahpun sangat banyak berkurangan. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada masyarakat secara keseluruhannya. Dan ini adalah juga menjadi punca kepada kejayaan program vaksinasi yang sedang berjalan pada masa ini. Terima kasih. Terima kasih.